Alia tidak menyangka bisa melangsungkan acara pernikahannya bersama Mario yang selama ini ia impikan, sehingga nantinya ia tanpa memikirkan perasaan Alisa karena di sini ia juga mengetahui Alisa merupakan istri Mario pada waktu itu saudara kembarnya. Kelanjutan cerita sinetron tertahan hati untuk episode selanjutnya, dimana Alia tampaknya merasa bucin dengan pernikahannya saat ini tanpa memikirkan perasaan Alisa meskipun Alisa saat ini sudah tidak menjadi istri Mario, mengingat Soraya tidak menginginkan untuk menandatangani surat perceraian mereka. Apakah nantinya Alisa akan semakin membenci Alia, mengingat Alisa berpikir Alia tidak memiliki hati yang tega untuk menikahi suami dari saudara kembarnya sendiri dan apa yang akan dilakukan oleh Alisa untuk mengganggalkan rencana pernikahan mereka ini?